Halo guys, ini dia Expander Cross yang premium, ini yang Matic ini tuh ada 3 tipe ya untuk yang Expander Cross yaitu 1 varian manual sama 2 yang varian otomatis yang otomatis itu ada yang biasa ada yang tipe premiumnya ini dia kuncinya dia udah pake keyless untuk varian Expander Cross untuk semua tipe yang Cross untuk bagian Spion dia udah pake auto-folding seperti ini udah dilengkapi dengan keyless stud ada tombol hitamnya ini kalau mau kunci tinggal tekan tombolnya kalau mau ngebuka ditekan lagi yuk, start up dulu yuk, kita lihat bagian extra ya ada beepnya kalau kuncinya di luar mobil untuk di bagian headlight ini bagian atasnya ini udah ada lampu DRL sama kromnya di bagian pinggirannya nah di bawahnya itu headlight lampu deket, lampu jauh itu dia udah pake LED cuma untuk lampu sen dia masih bawah lamp biasa fork lamp untungnya udah pake LED juga seperti di headlight untuk grill dia menggunakan black comb seperti ini untuk yang premium dia ada embel expander cross untuk di bagian atas ban udah ada over fender untuk varian expander cross untuk ban pake ukuran 205-55 R17 dengan merk download ini velgnya beda ya sama yang tipe yang ultimate untuk velgnya yang ini untuk tipe semua tipe cross itu sama ya bukannya juga sama bentuknya juga sama ini velg dia pake 5 baut M8 pake cakram untuk bagian spion udah pake chrome dengan turn signal ada set scrubnya juga di bagian bawahnya door handle udah pake chrome bagian garis bawah kaca itu udah pake chrome juga dan ini di atasnya ini ada roof rack roof rail untuk yang premium itu selain dia punya emble expander cross di bagian atas grill dia ada bawaan talang air sama kaca fikul untuk yang belakang sayangnya masih pake tomol ini yang membedakan adalah suspensinya untuk yang tipe cross sama yang biasanya ini kalau yang tipe cross dia udah pake rebound suspensi jadi lebih tinggi gitu supaya enak ya kalau dibawa ke jalanan yang jelek ini dia bagian belakangnya ini gak ada bedanya ya untuk lampunya sama kayak tipe-tipe biasa yang membedakan adalah di bagian sininya dia ada aksen warna hitam dan ada emble cross nya seperti ini sudah dilengkapi kamera mundur ada kamera parkir untuk knellpot masih belum pake muffler dan ada ban cadangan di bagian bawahnya untuk bagian antena sudah pake shark fin nah ini dia bentuk samping kirinya tempat bensin di sebelah kiri yuk ke bagian mesin untuk kap mesin di sebelah sini untuk mesin dia berkapasitas 1,5 liter my fact untuk kode yang expander cross adalah 4A91 kalau yang expander biasa adalah 4A9 untuk tenaga dia mencapai 105 PS dan torsinya itu adalah 141 newton meter ada modul ABS ada peradam di balik kap mesin sama ada karet ini di bagian ujung kap mesin untuk drive pan dia pake penggerak order depan yuk ke interior untuk bagian door trim ini bahannya ini plastik semua gak ada bahan soft padnya ini sama kayak expander biasa ada piano black di bagian panel power window untuk power window one touch hanya di bagian pengemudi baik buka maupun tutup ada pengunci pintu sama jendela untuk door handle udah pake chrome seperti ini ini ada aksen silver di bawahnya ada 3 cup holder sama speaker ada tekanan band untuk jog yang tipe premium dia udah pake kulit seperti ini dia warnanya two tone pepaduan hitam sama coklat kalau yang yang bukan tipe premium yang di bawahnya sedikit yang juga expander cross untuk jog untuk jog dia pake bahan fabrik cuma untuk fabrik dia udah pake bahan yang mirip sweat jadi untuk bahan fabrik dia lebih lembut empuk ada pengaturan weaklining head adjuster dan sliding itu ada tulisan expander cross di bagian kapetnya ada tuas untuk membuka tanki bensin ini dia soal mesinnya tidak ada handgrip untuk di bagian pengemudi untuk set vesor kanan dia hanya dilengkapi dengan cut holder gak ada cerminnya untuk lampu kabin depan cuma standar dia pake lampu yang halogen untuk spion dia dia masih yang biasa pengatuhannya dia belum auto dimming untuk set vesor kiri dilengkapi dengan cermin tapi gak ada lampunya ada handgrip untuk di bagian penumpuan depan untuk pengaturan seatbelt dia belum dia belum bisa dinaik turunin adalah chip penyimpanan cuma dia belum soft opening untuk airbag masih tetap dua ini ada twitter di sebelah kiri sama di sebelah kanan untuk yang bagian dashboard ini dia perbaduan warna hitam sama coklat disini bahannya masih plastik ya ini ada aksen silver juga untuk head unit dia udah pake touchscreen seperti ini dia lebih ini kalo diliatnya ini kalo diliat tipe-tipe yang ekspander biasa ada pengetahuan bluetooth ada radio ada telepon sama tempat usb juga ada ini tuh nah kayak gini nih head unitnya tuh ada kamera belakang ini bisa diliat ya kameranya seperti ini sama ada pengaturan juga di tengah AC ini ada tombol hazard untuk pengaturan AC sama ya kayak tipe-tipe ekspander biasa ada pengaturan kecepatan pengaturan suhu pengaturan zona AC 5 mode ada tombol untuk sekulasi udara nah kalo yang ekspander cross tuh ditambah fitur di foger belakang di bawahnya ada pole outlet ada penyimpanan seperti ini untuk transmisi masih tetap 4 speed masih tetap 4 speed otomatis sama tombol overdrive untuk handbrake dia masih yang biasa masih panjang ada aksen piano black ada 2 cup holder ada penyimpanan konsol tengah ini ada T-Y juga seperti ini dan untuk di bawahnya ini ada tempat pole outlet untuk setir 3 palang ini pakai aksen piano black untuk setirnya udah pulit seperti ini udah ada pengaturan tilt dan teleskopik ada tombol audionya sama voice command sama teleponnya juga ada cruise control untuk varian matiknya kalo yang cross manual dia belum dilengkapi dengan cruise control ada pengaturan wiper pengaturan 60 cent udah pakai one touch dan signal untuk bagian MID dia udah full color seperti ini ada kecepatan rata-rata ini ada pengaturan cahaya udupnya speedometer seperti ini ya ada tombol info untuk melihat MID nya ini ada konsumsi ada kecepatan rata-rata ada eco mode nya ada type A type B sisa jarak tempuh konsumsi rata-rata yaudah kayak gini aja untuk yang sebelah kanan itu ada pengaturan kaca spion udah pakai tombol attack dibawahnya ada tombol vehicle stability control yuk ke bagian belakang ini dia bagian belakangnya untuk bagian dot rim ini banyak masih sama ini ada cup holder juga sama speaker untuk jog bias kedua ini ini dia pakai one-touch tumble seperti ini nah ini jog bias ketiganya untuk jog ini dia bisa di ebahin ini ada tuasnya di atasnya ini udah paling ebah ya ini bisa dilipat seperti ini dan atau lantai sama bagasi ada tempat cup holder di sebelah kawainya ini ada handgap sampai baris ketiga untuk di sebelah kanan ada outlet ada handgap juga sama tempat cup holder ini ada seat belt nya ini untuk orang kaki ini tergantung posisi jog base kedua ini bisa dimanjuin tapi kalau untuk orang kepala ini ini masih ada sisa ya udah hampir mentok ini ada seat belt tiga titik untuk jog base kedua untuk bagian tengahnya sekarang kita ke base kedua untuk jog base kedua dia sudah pakai isofix dan ini bisa di maju mundurin untuk penyimpanan pocket dia sudah ada di kedua sisi di bagian atas ini untuk sisi kewi ada tempat penyimpanan juga kecil ini dia bentuk dashboard untuk orang kaki tergantung posisi jog depan sama base kedua ini kanan bisa di maju mundurin untuk orang kepala ini masih ada sisa masih lega ini kalau dilebakan ini juga lebih lapang lagi dan ini posisi posisi paling lebah untuk bagian tengahnya dia itu ada tuasnya untuk dilipat seperti ini dan ini bisa dijadikan ames bisa jadi ames seperti ini dan untuk jog ini seolah-olah seperti captain seat ini ada lampu kabin untuk bagian belakangnya yuk ke bagian bagasi ini cuma mentok ya sama dinding nah ini bagian belakangnya seperti ini ya dan di bawahnya ini ada penyimpanan ada tempat penyimpanan seperti ini ya ini dia tempat bensinnya untuk jog penumpang depan dia hanya dilengkapi dengan pengatuan mic lining sama sledding oke sekian dulu reviewnya tentang expand the cost premium mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan thank you for watching dah kemudian